Setelah beberapa waktu lalu perilisan trailer terakhir film Rose One, A Star Wars Story, kini pihak Disney Picture bersama Lucasfilm merilis sebuah poster eksklusif yang menampilkan para anggota Rebel Alliance. Poster yang dirilis perdana lewat akun Twitter resmi Star Wars tersebut, dicantumkan dengan beberapa keterangan singkat dari masing-masing karakter disertai dengan hashtag Rose One. Film Rose One ini menceritakan kisah perlawanan dari beberapa prajurit yang bersatu untuk menggagalkan rencana Death Star yang dipimpin oleh Gene Erso. Film yang disutradari oleh Garrett Edward, Rose One, A Star Wars Story yang turut menampilkan Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, serta Forrest Whitaker ini dicatulakan rilis pada tanggal 16 Desember 2016. Far East Movement tengah menggarap proyek kolaborasi dengan beberapa penyanyi K-pop seperti Chanyo Exo, Tiffany Girls Generation, hingga Heyorin Sistar yang diketahui akan menyumbang suara di album terbaru milik grup hip-hop itu. Baru-baru ini Far East Movement merilis video singkat yang berisi cuplikan lagu Umbrella. Dalam video tersebut terlihat seorang model wanita yang tidak lain adalah Ko Hyo Cho, pemain skateboard asal Korea Selatan. Hyo Cho terlihat sedang bermain skateboard serta membawa payung yang dihiasi dengan lampu. Dengan mengenakan pakaian sporty, ia terlihat sangat mahir saat bermain papa selunjur itu. Sementara sosok Hyo Rin serta Far East Movement belum terlihat dalam video berdurasi kurang dari 2 menit. Umbrella merupakan salah satu lagu yang ada dalam album terbaru Far East Movement yang bertajuk Identity. Salah satu member One Direction yaitu Liam Payne diberitakan akan segera bersolo karir seperti salah satu rekannya di One Direction, Neil Horan. Pada bulan Juli lalu, ia telah menandatangani kontrak dengan label yang berada di Amerika Serikat yang juga menawingi Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, serta Ariana Grande, yaitu Capitol Record. Berita penandatanganan kontrak serta solo karir tersebut disampaikan oleh Liam Payne melalui akun Twitter pribadi miliknya. Selain itu, kekasih dari Cheryl Cole ini juga akan merilis album solo bersama dengan Republic Records. Berita tersebut disampaikan oleh CEO Sarah Co-Founder Republic Records, Monte Lipman. Lipman merasa bahagia atas keputusan Liam untuk bersolo karir. Lipman juga mengatakan bahwa Liam adalah salah satu penyanyi yang berpengaruh besar bagi pop culture dunia. Meski berita tentang karir solonya sudah beredar luas, namun dari pihak label maupun Liam sendiri belum memberikan bocoran terkait kapan perilisan karir solo tersebut.